Kapolsek Cidaun AKP Munawir bersama anggota serta TNI kembali melaksanakan apel gabungan di pospam Natal dan Tahun Baru di objek wisata Jayanti Cidaun pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 menurut Kapolsek aparat gabungan terdiri dari anggota Posek Cidaun BKO Polres BKO Brimob 10 orang TNI Cidaun Koramil Cidaun dari Pol PP atau Pol Kopimcam petugas gabungan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik warga kesempatan Cidaun itu sendiri pelintas yang datang dari luar Cidaun mengingat Cidaun ada jalan lintas selatan yang membentang dari Sukabumi, Sidangbarang, Cidaun, Garut hingga Pangandaran untuk memberikan rasa aman pula kepada mereka yang hendak berwisata ke pantai Jayanti, Cemara dan anak-anak pantai di wilayah Kumpolsek Cidaun yang mengimbau kepada warga masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif terlebih kepada mereka para pengunjung pantai untuk sama-sama menjaga keamanan selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!